Sangat bermanfaat untuk kedepannya. Selamat. Memasuki musim penghujan, kekhawatiran mulai dirasakan oleh warga pemukiman yang sering terendam banjir, terlebih adanya air kiriman. Seperti yang terjadi pada pemukiman warga perumahan Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ratusan warga perumahan tersebut secara berkotong royong menurunkan material batu kali, guna menutup sebagian aliran kali perumahannya. Selain itu, warga juga membuat bronjong berukuran besar dengan ketinggian mencapai 2 meter dan lebar 1 meter. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar debit air yang masuk ke lingkungan kali perumahan tidak terlalu banyak. Pasalnya warga menilai selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir yang kerap terjadi di perumahan Mutiara Gading Timur juga disebabkan adanya kiriman air dari sejumlah wilayah luar perumahan. Ketua RT setempat, Firdaus, mengatakan persoalan banjir di lingkungannya sudah sering diadukan kepada pihak pengembang perumahan. Namun sayangnya pihak pengembang seakan tutup mata dan tidak memberikan solusi dalam menangani persoalan banjir. Air itu 100% masuk ke wilayah kami dengan ada 3 titik gorong-gorong begitu. Artinya sentral, bisa dikatakan di tempat wilayah ini, Bapak. Jadi karena evaluasi kami dari air yang dari katukan, ditambah air yang dari sini, ditambah lagi ke depan kami, itu sekitar 400 meter saja, itu sudah ada kali besar. Nah kali besar itu membuat, ditambah dengan air yang dimasuk, itu yang mengacam nyawa warga kami. Maka dari itu, kami akan melakukan tindakan penyelamatan sementara. Berupa apa nih Pak sekarang? Kami menutupnya bagian saluran air ini, karena satu-satunya saluran air yang lewat di sini, yang menuju ke kami, satu wilayah kami, kami tutup sebagian agar depan air tidak terlalu besar masuk wilayah kami. Nah kami kerja bagi penyelamatan masyarakat, yang nama saat kemarin sudah mengajak penyelamannya, nah kami tidak mau nanti ada sejarah buruk sampai korban jiwa, apabila mati tenggelam. Setelah dari itu, kami sekarang melakukan langkah-langkah penyelamatan. Ini salah satu langkah. Firdaus juga menambahkan air kiriman yang menyebabkan banjir, membuat 15 RT dengan total 4.000 jiwa di perumahan tersebut sangat dirugikan. Oleh karena itu, warga berharap pihak pengembang perumahan dapat segera memberikan solusi dalam menangani banjir susulan terlebih di musim penghujan seperti saat ini. Ammarullah, Badar TV, Bekasi